Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyo ya dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manuah, Kaisar Pedang Bulan Kita masuk di part 41 Dan sebelum kita masuk ke videonya Mamang tuh mengucapin terima kasih banyak haturnuhun ya Kepada Abang Kleyang yang udah ngelirkan Mamang Kopi Yang lagi ngerantau di Taiwan Semoga apa yang disemukan oleh Abang Kleyang ini Sekitar tersemogakan ya Dan juga salam dari abang anak-anak komis adik disini Dan oh ya, gak mundik nih Abang Kleyang Semangat ya ngulinya Mari kita mulakan Di awal video ini Ada beberapa paksi besar di dunia murim Di antaranya adalah Egg Demons of Oregon Bersama-sama dengan para Glitmaster paksi ortodok Ten Thousand Mile dan para Master Absolute Sekte Demonik Bahkan di hidup Suwon yang sebelumnya Mereka adalah musuh yang dianggap sulit untuk dihadapi Di antara para Master Absolute Sekte Demonik Ada seorang yang menjaga paras mudanya Dengan cara mengisip sensibilitas seorang pria Yang disebut dengan Blood Blower Witch Dan sekarang penyihir gila itu ada di sedang Dragon Peak Tentu saja hal itu membuat Suwon melihat cemas Bahkan di jalannya menuju ke luar arena Otaknya terus saja tak bisa kelepas dari rasa khawatirnya Apakah mungkin Simba berperan sebagai pengganti Repersual Demon yang dilaporkan tewas ke atasannya Lagi perencana Suwon sebenarnya adalah Mengumumkan kematiannya Repersual Demon di akhir turnamen Karena aliansi murid menyelenggarakan sidang Dragon Peak Dengan pertimbangan atas pemberontakan Yang kata dilakukan oleh Sekte Demonik Ini berfungsi yang sebagai pembenaran Untuk perang yang tak bisa dihindari Di tata itu semua Setelah kematiannya Repersual Demon diumumkan Sekte Demonik Pastikan membalas dendam Suwon sendiri awalnya berencana Untuk menaklukkan para murid Sekte Demonik yang mengejarnya Dan membangun reputasi dirinya sendiri Tetapi Kita pernah menyangka Sekte Demonik itu malah mengirimkan Master Absolut mereka sebelum pengumumannya Namun Jika mereka memanfaatkan Menurut utama Paksi Yongca Berarti Mereka tak bisa bertindak secara langsung Meskipun mereka Egediman Superagan Kalau bertindak langsung Di tempat itu Di tengah-tengah Paksi Ortodo Mereka Takkan bisa leluh rasa Di saat Sun berpikir seperti itu Tiba-tiba sejai dikejutkan Ketika mendengar suara Simba Yang mengatakan Dari dekat Suwon Bahkan terlihat lebih menggiurkan Seketika itu juga Suwon mengalihkan Pandangannya Menghentikan jalannya Dimana ia baru tersadar Jika Simba Telah berdiri tepat di belakangnya Suwon tak habis pikir Meskipun Simba Bisa menyembunyikan aura Demeniknya Berani-beraninya Dia menunjukkan wajahnya Di tengah-tengah Halian Simurim Suwon juga merasa Jika dia masih sama Seorang penyihir yang tergila-gila Akan hasrat Untuk pamer Kemudian Suwon pun berakting Seolah ia tak mengenalnya Lalu bertanya Tentang identitasnya Mendengar pertanyaannya Simba pun tersenyum Mendengar dan balik bertanya Apa Suwon berpura-pura Tidak tahu Padahal sudah tahu Suwon pun langsung Menyangkalnya Ia tak mengerti Apa yang dibicarakannya Karena baru pertama kali Ini mereka bertemu Sempernya menggunakan Teknik soul enrollmentnya Simba mengatakan Memang benar Mereka tak pernah bertemu Sebelumnya Tapi entah bagaimana Ia rasa Suwon Tampaknya mengenal dirinya Suwon pun berpura-pura Terpengaruh tekniknya Dimana ia mengatakan Ia tak mengenal Siapa dirinya Sayangnya Kepura-puraan Suwon Disadari oleh Simba Ia bisa tahu Kalau Suwon pura-pura Terpengaruh oleh tekniknya Untuk mengajutkan dirinya Lalu Semperi menyentuh Tenggorokan Suwon Dengan kukunya Simba mengancamnya Jika Suwon bergerak Bahkan sedikit pun Ia akan memenggal Kepalanya Tentu saja Suwon yang tak menduga Karena hal itu Hai terdiam di tempatnya Rencananya Yang berusaha Meluluh waktu sedikit saja Untuk melamanakan sinyal Dalam bahaya Bahkan sulit dilakukan Di tengah ketegangan itu Suwon memperingatinya Apa dia berpikir Bisa membunuhnya disini Jika alian si muri Memasang formasi Skynet mereka Ia tak akan bisa keluar Tanpa terluka juga Semperi melirik Kepara bawahannya Yang telah bersiap Di sekitarnya Simba Tersanyu menyangganya Apa Suwon Menghantarkan dirinya Tau sangat cemas Apa Suwon Pikir Ia datang kesana Tanpa punya persiapan Mendengar hal itu Suwon pun tersadar Melihatnya yang sudah Memancing dirinya Sampai kesana Si penyihir gila itu Pasti sudah Menyiapkan jalan Untuk kabur Kemudian Simba semakin Mendekankan tubuhnya Semperi mengatakan Ia penasaran Bagaimana Suwon Berhasil melaklukan Suang Repersaliman Dengan kemampuannya Saat itu Tetapi Karena itu bukan urusannya Kita perlu mencari tahu Lebih jauh Ia akan melahap Suwon saja Di sana Dan mengakhiri itu Suwon sendiri mengerti Karena sifat dari Seni beradiri Yang dipakai oleh Simba Ia selalu membutuhkan Esensi vitalnya Pria-pria kuat Di kehidupan Suwon sebelumnya Ada sebuah momen Di mana Simba Yang telah menyerap Esensi vital Beberapa pria sekaligus Masih merasa Belum cukup Hingga mengurang Suwon Yang berada di sana Setelah meraih Ranah True Vision Dia tak akan merasa puas Kecuali dia Berhadapan dengan seseorang Yang benar-benar kuat Setelah mengingat hal itu Suwon pun merangkul Pinggang Simba Lalu mengatakan Memangnya Ia bisa merasa puas Dengan buah yang belum matang Mendengar hal itu Simba pun tersenyum Membayangkan Kenikmatannya Suwon sendiri Mengatakan itu Karena Simba Membutuhkan si pria Perpatarung yang kuat Kondisinya saat ini Tak akan bisa Menuaskan dirinya Apalagi dengan Keposisipannya itu Kemudian Simba menatap Suwon bertanya Bagaimana bisa Suwon Begitu mengetahui dirinya Semakin ia memandang Suwon Semakin Suwon Membangkitkan hasratnya Ia juga Membentukkan perkataan Suwon Dirinya memanglah Lebih suka pria Yang matang sepenuhnya Dan ia sangat membenci Ketika sesuatu Yang ia suka Diambil darinya Lalu Semperi melangkah pergi Simba berpesan pada Suwon Untuk merahasiakan Pertemuan mereka Dan meminta Suwon Jangan mati Tumpulah lebih baik Sampai ia datang Menemuinya lagi Selama akhiri ucapannya Dengan kecupan Menggoda miliknya Simba pun menghilang Dari sana Di saat setelah Kepergiannya Suwon berjongkok Meluapkan Sekekesalannya Ia merasa Begitu muak Ia yang mengeliminasi Simba sekarang juga Tetapi musuhi Dengan kemampuannya Saat ini Meskipun Ia melaporkannya Pada aliansi Mereka Tak akan percayainya Atau mungkin Lebih parah Mereka malah Mencurigai dirinya Dan membuat Banyak alasan Kali ini Suwon berhasil selamat Dari nyawanya Yang nyari silang Tapi lain kali Ia akan membuat Simba menjadi penghargaan Dari prestasinya Malam harinya Setelah Menenangkan dirinya Dengan berjalan-jalan Suwon pun kembali Ke penginapannya Sampai memikirkan Masalah Chang'in Fakta bahwa Sang murid Utama paksi Yom Chang Dimanipulasi oleh Simba Hanya diketahui Hanya dirinya saja Yang perlu Ia lakukan Hanyalah Mendapatkan elixir itu Yang mereka Jadikan Sebagai taruhan Namun Di saat Suwon memikirkan Hal itu Perlian yang diteralihkan Oleh suara ribu-ribu Tabak jauh di depannya Ternyata Itu bersedah Dari Chang'in Yang melepaskan Dua orang Aliansi murid Yang tengah Membawanya Tentu saja Hal itu Membuat Suwon Penasaran Apa yang terjadi Di sana Aliansi tiba-tiba Membawa Chang'in Mereka Tak bisa melihatnya Begitu saja Berutama paksi Yom Chang Tanpa ada alasan Yang masuk akal Di tengah rasa Penasarannya Dari belakangnya Terlihat seorang pria Yang mengatakan Sepertinya Suwon memiliki Banyak pertanyaan Di wajahnya Seketika itu Juga Suwon berbalik Namun Alih-alih Melihat wajah pria itu Perhatian Suwon Tertuju Pada rencana Yang menggantung Di pinggangnya Ternyata Pria itu adalah Sang General Militer Aliansi Murim Bernama Jae Galwan Yang kemarin malam Menyelamatkan Suwon Suwon yang belum Mengetahui itu Menyapai General Huan dengan hormat Lalu bertanya Apa mereka pernah bertemu Sebelumnya General Huan pun Tersenyum balik Bertanya Apakah Suwon lupa Dengarnya Suwon pun Melihat General itu Dengan sekesama Yang buatnya Segera Tersadar Jika General Huan Adalah orang yang telah Bantunya kemarin General Huan pun Mengiakan Dan ia memiliki alasan Untuk menyembunyikan Inintasnya pada saat itu Mendengar hal itu Suwon pun mencoba Menghubungkan Kedahiran General Huan Dengan situasi saat itu Dimana ia mengatakan Berarti Asperintahnya General Tampaknya Sang murid utama Pak Siom Chang Sedang diseret Apa alasan untuk itu Dengan wajah seriusnya General Huan bertanya Alasannya Suwon Sudah tahu bukan? Beberapa saat kemudian General Huan Mengajak Suwon Kekediamannya Agar Perbincangan mereka Lebih tersalah nyaman Sementara bermain Papan baduk General Huan Menjelaskan Setelah penyerangan Sebelumnya Investigasi pihaknya Melalui jaringan Unintelajen Aliansi Muri Mengungkapkan Bahwa Sang Berdutama Pak Siom Chang Lah dalangnya Mendengar hal itu Dugaan Suwon pun Benar terjadi Aliansi Tak tahu sama sekali Bahwa Simba Bloodflower Witch Terlibat Kemudian Suwon mengatakan Karena ia seorang Murid tahap akhir Yang berasal dari Sekolah biasa Aliansi mungkin Takah menyangka Ia akan terjadi Konflik dengan Pak Siom Chang Tetapi General Huan Sendiri pasti sudah Menyadari perbuatan Surang semuanya Babak pernicihan Kenapa baru Mutuskan untuk Bertindak sekarang Mendengar hal itu General Huan pun Yang merasa Suwon langsung Bertanya ke yintinya Menjelaskan Itu memang benar Bahwa ada beberapa pihak Yang mengakploritasi Celah di turnamen Untuk berbuat curang Dan bahwa aliansi Diam dia membiarkannya Dia sendiri tahu itu Itu permasalahan Yang memalukan Pertama Perbuatannya Beri Pak Siom Chang Itu berlebihan Itu sebabnya Dia diputuskan Untuk dihukum Tentu saja Perkataan General Huan Membuat Suwon Merasa heran Apakah General Huan Tidak mampu Menghentikannya Dengan mewenangnya sendiri Rasa herannya itu Pembuat Suwon bertanya Hukuman seperti apa Yang ia maksud General Huan mengatakan Rencananya Pengurungan di ruang Bawah tanah Selama beberapa waktu Suwon yang merasa Hukumannya Terlalu ringan pun Kembali bertanya Apanya itu saja Hukumannya General Huan menjelaskan Melihat Mertabatnya Pak Siom Chang Hukuman resmi Yang lebih dari itu Sulit dilakukan Namun Pak Siom Chang Sendiri memutuskan Untuk memberikan hukuman Untuk internal yang berat Jadi Yang terlalu kecewa untuk itu Mendengar hal itu Suwon pun terdiam Karena sesuai dugaannya Bahkan bagi Sang General Militer Menentang Sembilan sektor terkuat Punta hal yang rumit Melihat reksi Suwon General Huan mengatakan Tampaknya Suwon masih tidak puas Dengan hal itu Suwon beralasan Ia seharusnya Mendapatkan kompensasi Karena ia bertaruh Dengan petarung Chang'in Tapi karena Ia telah ditangkap Ia tidak bisa Menerima barang Putrawan itu Perkataan Suwon pun Membuat General Huan Terdiam berguma Suwon ingin Membuktikan diri Tapi malah Kenapinya ya Tentu saja Gumaman tersebut Membuat Suwon Kebingungan Membuktikan diri Apa General Huan Kepikiran Untuk merekrutnya Agar bergabung Ke posisi adi aliansi Seperti Jai Gal Ye Di tengah kebingungannya General Huan mengatakan Petarung Chang'in Yang telah Kaliobak ini Ia akan Mengirimkan Suat tepaksi Yong Chang Yang mengatakan bahwa Petarung Chang'in Berhutang kompensasi Pada Suwon Mendengar hal itu Suwon pun Langsung berterima kasih Padanya dengan sopan Meski rencananya gagal Ini malah membuka Kesempatan Agar paksi Yong Chang Berhutang kepadanya Karena mengakhirkan Mengakhirkan suatu Aleksir saja Itu telah cukup Kesokan harinya Turnamen sedang Dragon Peak pun Dilanjut Dimana kali ini Suwon akan Melawan rekannya sendiri Yaitu Chunwo Yang telah mengalahkan Huang Bojin Di kehidupan Suwon sebelumnya Chunwo Bahkan terberpartisipasi Dalam seturnamen Belandiri Namun siapa sangka Chunwo Telah mengalahkan Dragon Peace Dan berhasil Sampai sejauh ini Pencapaiannya ini Pasti cukup Untuk membalas Budi kepada Sekte Monhua Kini Sebelum mereka Mulai pertandingannya Suwon menantangnya Sudah berapa jauh Chunwo berkembang Dibanding sebelumnya Chunwo juga Menyanggupinya Jika Suwon mengira Yang masih sama Seperti sebelumnya Ia pasti akan terkejut Dengan begitu Setelah suasitnya Mulai pertandingannya Chunwo Langsung menerjang Suwon Yang buatnya Harus bergerak mundur Bahkan Suwon Yang terkejut Mengatakan Tak selayaknya Seperti petarung Chunwo Malah melakukan Selangan kejutan Tampaknya Chunwo sudah banyak Berubah Mendengar hal itu Chunwo pun tersenyum Membenarkan Karena semua itu Berkat pelajaran darinya Kemudian Tanpa banyak kata Pedang mereka kembali Beradu Petarungannya begitu Intens Yang buat para penonton Terpaku Tapi semangat Pendangan mereka Dari sana Di antara para peserta Tunamen ini Yang paling mengetahui Suwon Adalah Chunwo Yang kini Sepenuhnya Fokus pada Bertahan Dan menghindar Lalu Ketika Kesempatan Muncul Chunwo menyerang Dengan cepat Dan tajam Chunwo sebelumnya Mengatakan Dia belum Melewatkan Satu haripun Latihan Setelah Sampai Di sana Dia telah Mencerna Dengan sempurna Apa yang Dia telah Pelajarin Jadi Suwon Dengan teknik Plumblessome 36 Sword Prem Opening Guidance Chunwo Membuat Suwon Terpojok Suwon Sendiri Merasa Jika ia Meremehkannya Dengan mengira Jika dia adalah Chunwo yang sama Maka dirinya Mungkin akan Dipermalukan Namun Suwon Tersadar Jika Serangan Chunwo tadi Membuatnya Berada Di tepi arena Yang langsung Disambar oleh Chunwo Hingga Suwon Tak biasa Berpinat Dari sana Lalu Di saat Suwon Akan menyerang Balik Chunwo Melompat Menabrakan Tubuhnya Yang membuat Suwon Tersadar Jika tujuan Chunwo Dari awal Adalah Meluarkan Dirinya Dari arena Melihat Suwon Yang Melayang Keluar Dari arena Chunwo Pun tersenyum Puas Karena Merasa Bisa Mengalahkannya Sayangnya Kepuasannya Hanya bertahan Sepersiang Detik Saja Karena Chunwo Langsung Dikejutkan Ketika Melihat Suwon Yang Menggunakan Kipatir Miliknya Sebagai Pijakan Di udara Bersamaan Dengan Sedangan Baliknya Suwon Mengatakan Chunwo Belum Dibilang Hampir Sedangkan Suwon Membuat Sebuah Ledakan Layaknya Petir Yang Menyambar Sempaksional Chunwo Yang Tak Bisa Berbuat Banyak Ini Pasrah Dan Aku Kekalahannya Dengan Begitu Suwon Pun Memenangkan Pertandingannya Malam Harinya Suwon Mendapat Seorang Tamu Spesial Yang Mengunjunginya Lawan Berikutnya Adalah Juara Sedang Bergan Pik Di Hidupan Suwon Sebelumnya Nam Gung Sung Selayaknya Seorang Juara Dia Dianggap Sebagai Yang Terbaik Di Antara Murid-murid Tahap Akhir Dari Paksi Ortodok Saat Ini Tetapi Tadangin Tidak Ada Hujan Sebuah Permintaan Untuk Memanipulasi Petandingan Kedidatang Kepadanya Demipun Diakhiri Dengan Permintaan Itu Datang Dari Tamu Spesial Yang Mengunjungi Suwon Malam Itu Yang Merupakan Salah Elder Halian Simurim Yang Berjuluk Superior Sword Tuan Nam Gung Jong Hyeon Bisa Kasuan Kelas Saja Di Pertandingan Besok Terima kasih Buat Teman-teman Semu Yang Udah Nonton Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Atau Pengucapan Mamang Yang Kurang Jelas Sampai Jumpa Di Video Terima